Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah pada kesempatan kali ini saya akan men-share tutorial penggunaan Arabic online langsung buka di chrome search arabic.cu.edu.sa nah begini tampilannya untuk melakukan pendaftaran klik menu atas jil nah disini ada form data diri yang harus kita isi yang pertama ada al ism yaitu nama nama depan kemudian ada al ismul akhir nama belakang al barit al elektroni yaitu alamat email kita isi disini kemudian di takit ya kita ulangi lagi alamat emailnya lalu ada al umur terus al jins jenis kelamin al lukatul am bahasa yang kita gunakan disini kita cari indonesian ya bahasa indonesia terus ad daulah yaitu negara ya kita cari juga indonesia kemudian ini jenjang pendidikan jika S1 maka pilih undergraduate ad daful minat talim ini adalah motivasi belajar via arabic online ini ad takhasus adalah jurusan yang diambil di kuliah kemudian hal hatif ini adalah nomor telepon selesai jangan lupa mengisi ini kode capcahnya disini ya disini jika sudah dipastikan bahwa semua data yang diisi adalah benar kemudian klik arsil nah jadi setelah teman-teman mengisi data tadi dan mengeklik arsil maka selanjutnya kita menunggu sampai mendapatkan balasan email yang pertama dari arabic online nya nah balasan email nya seperti ini ya ini verification ini di kotak yang warna kuning ini merupakan verifikasi email jadi di klik setelah email di verifikasi kemudian dapat balasan seperti ini kemudian klik tulisan yang berwarna kuning untuk melakukan placement test selanjutnya setelah kita mengikuti placement test kita akan mendapatkan email yang kedua email balasan yang kedua ini email balasannya seperti ini student level kalau sudah mendapatkan kalimatusir ini berarti kita sudah berhasil ya melakukan placement testnya nah dan alamat email ini akan kita gunakan sebagai username ketika kita masuk ke aplikasi arabic online nya dan ini sebagai sandi yang harus dimasukkan kita coba langsung ya kita klik tab baru klik lagi arabic .cu.edu.sa nah akan muncul tampilan seperti ini ya kalau kita baru pertama kali mendaftar dan belum mengikuti placement test kita memilih yang tasjil nah jika kita sudah mendapatkan username dan passwordnya tadi dan sandingnya tadi kita masuk ke addukul nah jadi nanti langsung menunya masuknya ke blackboard learn username nya adalah adalah alamat email kita yang kita pakai untuk mendaftar ya passwordnya adalah kalimatusir ini kemudian login sudah maka akan keluar tampilannya seperti ini nah di arabic online ini ada beberapa level jenjang dimulai dari pembelajaran arab yang paling dasar sampai level yang paling tinggi nah di mustawa sifr ini 0 ini adalah pembelajaran yang paling dasar kita coba buka ya jadi dimulai dari bagaimana kita mengenal huruf ini ya di wahdah al ula ini ada huruf-huruf jadi disini adalah dari pengenalan huruf ini paling level paling dasar adalah mustawa sifrun kita kembali kita coba buka mustawal wahid kita kembali ya nah kita coba buka mustawal ula nah disini ada beberapa materi di arabic online ini sangat lengkap sekali tidak hanya latihan bahkan materinya pun disediakan disini ya nah kita coba yang pertama al wahdah al ula klik saja ada resul awal yaitu mengenai tarif bizzat kita klik lagi tulisannya ini muncul seperti ini karena saya sebelumnya sudah pernah mengerjakan di mustawa awal ini maka jika ingin mengerjakan kembali bisa di klik yang warnanya merah kotak yang warnanya merah ini mulai lagi dari awal jadi teman-teman kalau yang nanti akunnya sudah di ACC sudah bisa masuk dapat username dan password nanti bisa masuk begitu teman-teman klik tadi dari resul awalnya maka langsung akan muncul begini nanti tampilannya tadi saya tadi begitu karena saya sudah pernah mengerjakan tes ini ya nah jadi disini ada beberapa rangkaian tes yang harus kita kerjakan ini berupa latihan ya ada istima mufrodat tarkib kiroah dan kitabah ini lengkap nah ini semua menunjang kemampuan kita nanti dalam mengerjakan toafel kita coba yang istima nanti ada video yang harus kita simak ya untuk bahan dalam mengerjakan latihan dicermati baik-baik setelah video selesai bisa di klik di sebelah sini untuk melanjutkan latihan nah disini pertanyaannya kola Ahmad li salim perkataan Ahmad kepada salim ya disini ada tanda speaker kita bisa dengarkan nah jadi kita mau jawab yang mana yang B nah jika jawabannya benar maka akan ada tanda checklist hijau kalau jawabannya salah maka akan ada tanda checklist merah ya nanti sudah selesai langsung lanjut klik sini juga lagi panah ini soal yang kedua ya drusus salim nah jadi di percakapan tadi salim mengatakan dia belajar di jurusan apa bisa dengar lagi jawabannya klik lagi panah yang ini soal selanjutnya jawabannya kita lihat lagi jawabannya klik lagi dengan mengerjakan ini melatih kemampuan teman-teman dalam mendengar ya dan mengingat nanti akan memudahkan pengerjaan istimah dalam to'afal yang sekarang disebut dengan iklah ini soal selanjutnya jadinya ini meletakkan jawaban yang ada disini disamping suaranya kita dengarkan suara yang pertama kita geser ke sini benar nih ya ada cakris hijau berarti benar jawaban kita yang kedua ini kita geser ke sini benar terus kita geser ke sini benar lagi ya terus yang terakhir ma'as-salam ini sudah sudah selesai lanjut ini tertib jumlah taliah jadi kita menyusun ini diberitakan untuk menyusun kalimat dari awal sampai akhir yang pertama tentu assalamualaikum kita geser jawabannya wa'alaikumsalam jika ada cakris hijau berarti benar jawaban kita lanjut kita harus mencari jawaban yang menjawab pertanyaan dari orang yang ada di video ini tadi dia terakhir dari mengatakan masmuk siapakah namamu jadi kita disini harus menjawab wa'alaikumsalam ini ya jawabannya benar tadi dia bertanya di terakhir kam umruk berapa umur berapa umur mu ini jawabannya benar ya lanjut lagi pertanyaannya pertanyaannya maka jawaban kita pekerjaan saya adalah dokter benar ya lanjut lagi terakhir terakhir tadi dia mengatakan ana mutazawizun ya saya sudah menikah dan bagaimana kamu jawabannya dan saya juga sudah menikah cekis hijau berarti benar ya kita lanjut nah sudah selesai tandanya ini kita sudah selesai mengerjakan istima nilainya nilainya adalah 20 dari 20 berarti benar semua ya jawaban kita tadi terus kita lanjut ke move rodat cara mengerjakannya sama kliknya disini ya nah akan muncul ini ini tadi istima yang sudah kita lakukan sekarang lanjut ke move rodat dan move rodat akan kita bahas pada video selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh